Anda masih bersama saya Farah Pemutasi seputar Bandung Raya Malam Pemirsa DPRD Kabupaten Ciancur di ruangan rapat paripurna DPRD kembali menggelar sidang paripurna dengan agenda jawaban pendapat akhir praksi atas pendapat bupati terhadap 8 rap perda prakarsa DPRD kamis siang. Secara umum semua praksi menyatakan sepakat dengan pandangan bupati yang akan segera disahkan menjadi perda melalui rapat pansus DPRD. Dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Ciancur Yadi Mulyadi sidang paripurna dengan agenda penyampaian jawaban pendapat akhir fraksi atas pendapat bupati terhadap 8 rap perda prakarsa DPRD. Melalui perwakilan ke-7 fraksi DPRD, Denny Aditya dari fraksi Demokrat langsung menyampaikan bahwa semua fraksi akhirnya menyatakan sepakat terhadap 8 buah rap perda atas prakarsa DPRD dan disarankan segera dilanjutkan ke tahapan berikutnya untuk segera dibahas di rapat panitia khusus DPRD. Raksa Demokrat. Apa anggota sepakatan setuju? Setuju. Setuju. Dengan menguncapkan bismillah, saya atas nama anggota DPRD Kabupaten Ciancur menyampaikan jawaban peraksi-peraksi untuk 8 buah rap perda DPRD Kabupaten Ciancur yang kesimpulannya bahwa rap perda ini akan dilanjutkan ke tahapan berikutnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada di bumi Indonesia ini. Sementara jawaban bupati yang disampaikan langsung oleh wakil bupati Ciancur Herman Suherman, eksekutif mencatat dengan rasa gembira atas kesepakatan umum yang dimanifestasikan oleh Dewan mengenai urgensi adanya rap perda 4 usul eksekutif. Dengan demikian untuk meneruskan pembahasan rap perda usul eksekutif ini agar dapat disetujui oleh Dewan menjadi perda. Ketua DPRD Kabupaten Ciancur Yadi Mulyadi menegaskan di hari ketiga pembahasan rap perda melalui rapat paripurna ini sekaligus ditetapkan susunan panitia khusus yang nantinya akan dibentuk dua pansus. Dari rap perda, baik itu usul eksekutif, ataupun legislatif dan hari ini pun ditetapkan susunan panitia khusus. Jadi dari 12 rap perda ini kita bentuk dua pansus. Terus ada perubahan komposisi? Ada perubahan komposisi dari praksi Partai Golkar, anggotanya, pindah. Dasar alasan perubahan komposisi itu apa? Dari usulan praksi. Usulan praksi kami terima dan kami langsung tempatkan sesuai dengan permohonan dari praksi Golkar. Terus dari jawaban pada praksi, bagaimana menurut tanggapan paketus ini? Kalau praksi-praksi pada intinya semua menyerahkan ke panitia khusus. Jadi agar rap perda ini secepatnya dibahas di panitia khusus dan ditetapkan mana yang nanti ditetapkan jadi perda, mana yang harus dikaji ulang. Dengan rap perda ini harapan dari legislatif sendiri apa? Kalau harapan kami setelah perda ini dibentuk, langsung bisa diimplementasikan. Jangan sampai perda dibentuk, dibuat, tapi ada masalah dalam implementasinya. Selain itu, agar secepatnya rap perda ini ditentukan oleh pansus, mana yang akan ditetapkan menjadi perda dan mana yang harus dikaji ulang. Diharapkan setelah perda ini dibentuk untuk ke depan tidak ada masalah, sehingga bisa langsung diimplementasikan dengan sebaik-baiknya oleh legislatif dan eksekutif. Heris Diawan, Bandung TV